Langkah pemerintah kota Bandung mengklaim lahan Bandung Zoo membuat Yayasan Marga Satwa Taman Sari atau JMT mengajukan banding dan gugatan ke bareskrim Mabes Polri. Menurut perwakilan JMT IGD Panca Astawa, pihaknya memiliki bukti jika lahan tersebut bukan milik Pemkot Bandung, melainkan milik Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Pernyataan pemerintah kota Bandung melalui sekretaris daerah Ema Sumarna jika lahan Bandung Zoo merupakan milik mereka ditanggapi serius pihak Yayasan Marga Satwa Taman Sari atau JMT. Menurut perwakilan JMT IGD Panca Astawa, pihaknya mengajukan banding dan gugatan baru ke bareskrim Mabes Polri. Pihaknya pun sudah memiliki bukti jika beberapa di antara 13 bukti yang dimiliki Pemkot Bandung merupakan palsu. Dirinya menegaskan sudah 89 tahun, lahan tersebuti bahkan keyayasan Marga Satwa Taman Sari secara de facto. Kami menduga ini ada pemalsuan, hakimnya gak tahu, hakimnya gak tahu. Dan itu sebetulnya di persidangan sudah di, kasarnya itu sudah diajukan keberatan kepada Majelis Hakim oleh kuasa hukum kami. Di antaranya begini, tunjukkan kalau dikatakan ada surat perjanjian atau sewa menyewa. Ditunjukin, patut dipertanyakan, lihat di mana lokasi sewa menyewa itu. Nunjuknya ke jalan Taman Sari 6, bukan jalan kebun binatang ini. Ini kan, di depan ini jalan kebun binatang 6, bukan jalan Taman Sari 6, Taman Sari 6 itu milik kampus Pasundan. Di situ sudah gawur, gitu loh. Yang kedua, tunjukkan kebenaran bahwa perjanjian itu ditangani oleh Pak Ukan, Almarhum, Rata Kusuma. Ternyata tangan-tangan di situ itu tidak sama dengan tangan-tangan yang kami peroleh dari Arsip Nasional. Pihaknya pun telah melakukan penelusuran ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ternyata, menurut BPK RI perwakilan Jabar, lahan tersebut tidak terdaftar sebagai milik Pemkot Bandung. Dengan membawa bukti-bukti dan ahli, pihaknya pun mengajukan gugatan atas Pemkot Bandung dalam hal ini bagian aset daerah dan sekda kebareskrim Mabes Polri. Budi Hartati, Bandung TV